Gua capek, udah sembuh tuh, udah kurang tidur gini, suruh ngobatin orang, gak bener lu ah. Gua jadi kepikiran, yang namenya ilmu penjerat mimpi itu pasti ada kelemahannya. Karena gak segampang itu dia bisa masuk ke mimpi orang. Emang iya, gak lu tau, ilmu penjerat mimpi itu harus punya barang yang dimiliki orang yang mau dia kerjain. Kalo kagak, kagak bakal bisa masuk. Oh gitu. Eh, bodo amat gua ya. Kenapa jadi gua harus takut, orang barang gua kagak ada yang ilang, gua kagak bawa HP. Capek deh. Kalo gitu gua bisa tidur dong sekarang. Eh, bangun lu udah sembuh. Ah, gua tidur dulu ya. Capek banget gua, udah beberapa hari kagak tidur. Aduh. Enggir lu. Asal lu tau gin, gua gak punya hutang budi sama lu. Jadi lu jangan atur hidup gue. Yang ngatur hidup lu siapa Junet? Enggir. Kuncinya. Kalo aku pelawan kepeng jauhari ya, B. Aku harus ngeregain Om Junet ya. Hei, hati-hati ya. Ya oman, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Eh, biasaan tidur muroknya kenceng banget. Aduh Gi, jangan ngomongin gue deh kalo gue lagi tidur Jangan ngomong lo dengerin Warga keterlaluan banget sih Masa Neng Chelsea anak kampung Jawara ditahan juga? Jahat banget emang pada Apa sih pada maunya? Gue dapet pesan WA dari Balai ada apa sih? Itu ada keluarganya Putri Bunga yang ketangkep Sama buat rencana pancingan biar Putri Bunganya keluar Ada warga lagi Ntar kalo ketauan gue saudaranya parah gue disandara juga Lagi dibalai-balai, aduh kagak mau Apa ya? Gue pura-pura aja jadi pohon Eh ntar dulu Bau banget Gatau Tadu Itu bukanya keluarganya separah Eh kita kejar Eh jangan lari lo Eh Woy Tau Aduh kagak Tidak kuat kali ya Kau kapur Aduh Ya Allah perut gue sakit banget lagi Ayah tolongin Rika ya Bang Muzin Woy jangan lari lo Aduh Kan tetap juga Bukan gak bisa lari lagi kan Aduh Aduh Biar nih muka kita udah lepek gara-gara bersin lo Iya maaf Aduh Bang Bang Perut aja sakit bang Aduh Perut gue sakit bang Tiara kenapa Bang Kenapa jatuh bang Aika gak ngapain abang-abang lo Gila ya Keluar dapati Ilmunya aneh-aneh Aduh 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 Farah 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 Mas Junet Mas bentar Tiara Farah Si hidupnya Mas Junet Farah Kamu gak apa-apakan Aku gak khawatir sama kamu Alhamdulillah aku gak apa-apa mas Aku baik-baik aja Mas Kamu gak istirahat di dalam Hati-hati Pelan-pelan mas Keliatannya aman Enggak ada warga Akan berterang Wah kalau jaga di sini Namanya juga pelawan Persiap pertarung Sambil menjaga Kalian makan krip dulu Lu ngapak matinya Saya lihat Bapak mati Mbak B Udah ya Tiara Boleh gak kalau Mas Junet istirahat di kamar Soalnya kalau mereka berdua di sini Aku tahu mereka akan bertarung Gawat Kalau Bang Junet ke kamar Karena di kamar ada kitab dan lain-lain Gimana kalau nanti identitas aku ketahuan Farah Ayo mas Mas Maka jangan sok jago lu Biar kamu istirahat di sini dulu ya mas Farah Kenapa sih harus di sini Aku gak mau Udah istirahat dulu mas Justru aku mau ngajak kamu pulang ke rumahku Iya tapi kamu belum cukup kuat mas Istirahat di sini dulu Aku gak mau Mas Udah berapa kali aku bilang sama kamu Kalau aku gak akan meninggalkan kampung Jawara Karena Fatih di sini mas Aku ingin tetap bersama dengan anakku Kamu tuh keras kepala ya